Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan kuniawan di channel teknisi di asal jadi di video kali ini saya akan membahas Bagaimana cara setting PABX TDA600 disini saya akan tutorial Bagaimana cara merubah status extension Oke ya sebelum saya lanjut ke videonya atau berbarengan dan berjalan video ini saya akan menyapa dulu teman-teman semua mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang sesuatu apapun Oke kita langsung aja ya teman-teman kita akan masuk ke aplikasinya atau ke softwarenya kita akan masuk ini kita lagi nunggu loading teman-teman Oke ini menu awalnya di software PHBX TDA600 ini ya teman-teman jadi kita akan langsung tampilan menu awalnya kayak gini baru kita klik terima kasih teman teman lihat caranya yang tanda panah itu sudah klik yang kita inginkan fitur extension ini tampilan berikutnya akan menampilkan extension yang sudah kita setting di phbx dda600 ya teman teman tinggal kita pilih extension mana yang mau kita kita rubah statusnya yang awalnya extension itu tidak bisa telepon keluar kita mau rubah biar extension itu bisa telepon keluar maksudnya ke lokal interlokal atau ke handphone ya teman teman jadi cara merubahnya itu di fitur ini kita cari yang kita mau tinggal klik extension yang kita inginkan ini kebetulan saya akan merubahnya jadi saya cari dulu nomor yang akan saya rubah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tunggu sebentar ya teman teman karena emang banyak banyak juga extension nya dari urutan 1 sampai 100 lebih ya teman teman jadi saya akan cari dulu extension yang nanti yang akan saya rubah jadi pada dasarnya teman teman tuh yang tadi saya bilang tinggal cari extension yang mau dirubah ini saya akan praktekan sekalian ada extension yang akan saya rubah jadi agak lama saya nyarinya contoh ini ya teman teman ini klik aja nomor extension nya baru kita akan lari ke arah ke sebelah kanan kalau si kalau extension nya sudah ketemu nah yang ini ya teman teman jadi status extension bisa keluar atau tidak nya tergantung si settingan co nya ya jadi saya akan rubah yang awalnya ini 11 yang attention itu tidak bisa keluar saya akan rubah jadi nilainya 1 nilai 1 itu statusnya bisa telepon ke luar ya luar negeri interlokal atau ke handphone tinggal di klik aja baru kita pilih yang tadi saya bilang statusnya kita rubah jadi nilai 1 kalau sudah melakukan itu jangan lupa teman teman untuk meng-apply 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 nah itu klik di atas ya apply untuk men-set atau mengunci ya biar tidak ada perubahan lagi kalau kita mau keluar dari aplikasi ini atau dari program extension ini ya teman teman oke segitu aja dulu tutorial bagaimana cara setting merubah extension yang tadinya tidak bisa keluar jadi bisa keluar mudah-mudahan di video ini bisa bermanfaat sekali lagi saya mengucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati